Memastikan hewan kurban layak dan sehat saat dikorbankan, sejumlah warga turut mengajak hewan kurban mereka ke salon Domba Farm yang terletak di wilayah Sukamanasi, Penes, Kota Tasikmalaya. Di salon tersebut, Domba diberikan perawatan dengan cara dimandikan, diberi vitamin hingga treatment lain yang layaknya manusia. Melaksanakan kurban pada momen Hari Raya Idul Adha tentu menjadi harapan semua umat muslim. Demi memastikan hewan kurban sehat serta nampak terawat, sejumlah warga rela mengajak hewan kurban mereka ke salon. Tapi jangan salah, salon ini berbeda dari salon manusia pada umumnya ya, merupakan salon khusus untuk Domba. Penyebutan salon sebenarnya hanya untuk menambah daya tarik saja. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjual dan konsumen salon Domba di Kota Tasikmalaya banjir pelanggan. Seperti salon Domba Farm yang terletak di Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedas, Kota Tasikmalaya. Di salon hewan ini, hewan kurban diberikan perawatan dengan cara dimandikan, serta mendapatkan perawatan khusus seperti diberi vitamin sebelum dibawa oleh pemiliknya. Selamat menonton! Kalau salon domba sendiri sebenarnya kita lebih kepadat treatment buat kebersihan dan kesehatan dari hewannya. Jadi mereka ini kalau untuk bagi sebuah pulban ataupun yang mau beli di kita, itu sudah mendapatkan pre-perawatan. Pre-perawatan sama pre-perawatan itu mencakupakan semuanya, termasuk yang itu di salonnya tadi. Sama pre-pemeliharaan, treatment semuanya. Dari mulai mandi, mulai cukur, sampai kita kasih obat-obatan, treatment semuanya itu kita kasih pre-buat sebagai salah satu servis kita kepada pembeli. Ini banyak apa yang menitikan disini? Alhamdulillah so far banyak, hampir rata-rata kan mereka kita ada keluar 300 ekwar itu kurang lebih semuanya dititip dulu disini. Jadi kita rutin, per hari biasanya turun satu koloni, satu koloni itu satu kandang. Kita turun satu koloni, kita mandi-in, kita treatment semuanya, besoknya kita satu koloni lagi, jadi terus-terusan kita bikin salonnya itu. Nah ini biar apa sih Pak? Lebih kepadanya menjaga kualitas, lebih kepadanya menjaga kualitas sama kepuasan dari pelanggan kita. Konsepnya agar pelanggan itu mendapatkan rumah yang bersih, bersih dengan kualitas yang bagus. Dan intinya tidak ingin mengecewakan konsumen. Perawatan khusus ada, misal treatment, pengobatan kacing, terus pemotongan buku, selama-selama ada. Selain salon domba, pada momen idul adha, penjualan hewan kurban mulai menggeliat. Bahkan para peternak mulai kewalahan untuk melayani para pembeli. Pada momen idul adha ini, para pebisnis hewan kurban telah menyiapkan sebanyak 500 ekor domba. Mohamad Dasbi, Radar TV melaporkan.